Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jamal Official Vlog Semangat pagi, 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 pagi Luar biasa, tetap semangat Semangat kawan, apapun yang terjadi Saat ini gagal bayar pinjol baik legal Maupun ilegal, ojo kendor Semangat, walaupun kalian saat ini Sedang menjalankan idupan puasa lemas Lesu ya, tapi tidak Pernah mengendorkan semangatmu Apapun yang terjadi Ibadah puasa sekalipun saat hari ini Yang terjadi, kalian bisa mengendalikan Emosi, bisa mengendalikan Hawa napsu, dan Bisa mengendalikan mental kalian Itu lebih baik lagi, semoga puasa Yang kalian jalankan bagi teman-teman yang menjalannya Menjadikan keberkahan Buat anda semua, amin Kali ini saya akan Perlihatkan video real Desi pinjol lapangan ini, nagih Keroyokan ke rumah nasabah Bagaimana yang terjadi Dan searogan apa sih mereka Simak videonya Semoga ini membangkitkan dan menguatkan Mental kalian semua Jangan pernah takut Oleh ancaman dan teror Dari desi pinjaman online Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan Channel youtube ini, channel yang membuat kalian Makin tidak takut lagi menghadapi situasi gagal bayar Baik pinjol legal maupun ilegal Channel youtube yang membuat anda makin kuat mentalnya Makin sekuat baja Ditekan seperti apapun, anda tidak ada lagi rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, semuanya sudah hilang Insya Allah ya Insya Allah ya dengan anda sering montengin channel youtube ini Membuat anda makin di treatment Jadi di treatment tuh bukan cuma mobil aja di treatment Atau mungkin kesehatan anda di treatment Tapi mental anda juga butuh di treatment Nah seperti yang tadi saya bilang di awal video ya Ini loh penagihan rekaman real Ketika nasabah didatangi oleh desi pinjaman online Dan keroyokan Mau lihat? Nah sebelum kalian lihat Saya mohon dukungan dan support dari kalian semua Dengan cara mudah cukup di subscribe channel Jaman Official Vlog Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya Ditekan tombol merah loncengnya Agar anda mendapatkan notifikasi atau pemberitaan Atas video terbaru yang saya upload Setiap harinya ada 3 kali Ada siang, ada sore, ada malam hari Silahkan ditonton video-video edukatif Berkualitas video-video Yang membuat mental anda makin kuat Anda tidak cukup loh Hanya menonton channel Youtube ini Anda juga harus tergabung dalam suatu komunitas Atau ada Saya sudah sediakan Ada di grup Facebook PMP Pak Guiban Membasmi Pinjal Seperti ini yang asli Ini banyak yang palsu ya Banyak yang menyerupai Banyak yang membajak Banyak yang mengkloning Tapi yang asli Ini membernya 64 ribu Nggak kaleng-kaleng ya Untuk link atau tolutannya Ada di kolom deskripsi video ini Dan saya selamatkan di kolom komentar Pastikan menjawab seluruh pertanyaan Diajukan oleh ini Dan mentaati seluruh aturan Termasuk menggunakan foto profile Akunnya harus minimal 3 bulan Dan lain-lain Ada aturannya Silahkan Taati dan patuh ya Nggak bisa gabung Artinya Anda nggak mematuhi semuanya Ya Oke itu saja ya Teman-teman Kalau misalnya mau gabung di grup Facebook Nah Anda mau gabung di grup WA PMP Nah ini yang paling keren ya Ada saya di sana Saya asuh kalian Ini grup yang saya asuh ya Sudah ribuan orang tergabung di sana Silahkan Anda mau bergabung di grup WA PMP Syaratnya mudah Hanya memiliki kaos PMP Begini ya penampakannya Nah memiliki kaos PMP ini Cukup menghubungi nomor ini Ini nomor untuk pemesanan kaos Bukan nomor konsultasi Nah Ada yang bilang ini kaos anti-DC Ini kaos kalau dipakai ketika DC datang Ini desinya langsung pulang Pak Ini memang ada beberapa yang seperti itu Tapi ya sasa saja ya Ya selama kalian merasa percaya diri dan yakin Bahwa kaos ini memupuk mental kalian Menimbulkan rasa percaya diri kalian Dan makin tambah move on Dari rasa takut ya Silahkan gunakan ya Dan teman-teman semua Anda yang sudah memesannya Ke nomor tadi Ke nomor admin tadi Dan sudah membelinya Otomatis sedang ada jalanan Untuk menuju rumah Anda Anda sudah dimasukkan oleh admin saya Ke grup WA yang saya asum Anda bisa bertanya di grup WA tersebut Ya bisa saling sharing Kalau tidak puas Dengan jawaban yang ada di grup Anda bisa langsung jawab peri saya Silahkan ya Saya terbuka untuk menjawab Seluruh pertanyaan terkait masalah pinjol Ya oke Nah teman-teman Anda yang sudah tergabung Di grup WA juga Boleh mengikuti Zoom ya Zoom meeting yang diselenggerakan Setiap pekannya Nanti akan diinfokan di grup WA Yang kalian sudah tergabung Zoom ini dilakukan Secara gratis Ingat gratis ya Jarang-jarang Ada Zoom gratis loh Enggak berbayar Nah satu lagi nih ya Kalian ingin memiliki kaos motivasi Begini penampakannya Stop rapuh Yut tangguh Ojo Kenor Keren kan Nah ini loh Kaos motivasi Dan banyak sekali dipesan ya Dan mereka bertestimoni Wah Pak menggugah ya Semangat saya Makin kuat lagi Silahkan untuk pemesanan Ini nomornya Ini untuk nomor Pemesanan kaos tersebut Ya Kaos motivasi Ya Dan ketik ya Pesannya ke nomor tersebut Saya pesan kaos motivasi Insya Allah Dilayani oleh admin saya Nah Sekarang saatnya menonton Video rekaman Dari nasabah yang didatangi Oleh Dikeroyok Dikeroyok loh Oleh beberapa Ya Desek tersebut Silahkan simak videonya Nanti saya akan ulas dan review Buat kalian semua Silahkan Jangan skip Biar tidak ada info yang tertinggal Set Hmm Lo ngutang di kredit po kan Gue kerja di kredit po Ya Gue yang tanggung jawab disini Hah Lo ngutang di kredit po Saya ngutang lo Ya Lo gampang gimana Lo bayar Hmm Kapan Kapan Tunggu kapan Kapan Ya kapan Lo mau tau kapan Tunggu kapan Gue ada duit kali Lo mau semakin natural sendiri Tunggu kapan Tunggu kapan Tunggu kapan di depan dulu di sana banyak, jangan di sini deh, lu ngatur, gua kerja di sini kok nah lu, lu kerja kebayar pantasannya ya dikasih waktu, karena yang dikasih ya lu dari kembangan dikasih waktu, lu gak ada pikirnya sama sekali ya kenapa deh, rapin dulu gimana lu gak ada tau itu surat gua lu fotoin ini udah lu bayar dulu masalah-masalah lu ngoles ya lu kalau gak mau dateng di sini, gampang-gapan lu bayar sekarang udah ntar kapan dia belum tau lu kalau mau utang aja jangan-jangan belaga belaga gila dunia ngapur semua lu gak ada kolam hari lu bayar kapan kapan lu kapan mau bayar iya, gua butuhnya cuma lu bayar selesai urusan lu gak bayar selesai urusan lu terserah lu terserah lu gak utang sama keluarga lu aja lu terserah lu lu terserah lu lu terserah lu lu terserah lu sama politi aja lu tang mama lu terserah lu Bayar pakai aplikasi, bukan langsung lewat dia. Kalau pakai aplikasi, mau bayar, lakukan juga. Tapi ini nadanya tuh. Bayar selesai, Rusa. Jangan lelur-elur. Sudah, nanti utama menu yang mau buat. Iya. Nah, kalian sudah lihat tadi ya. Sok jagoan ya. Kesini, kesini. Kamu kesini, katanya kan. Saya sudah datang. Eh, nggak bisa gitu. Kamu harus bayar. Harus bayar. Bukan tidak mungkin. Suatu saat, suatu ketika, suatu hari, Anda akan mendapati hal yang sama. Yang dialami oleh nasabah ini. Didatangi ya. Walaupun sebenarnya tadi ya, si nasabahnya itu sedang ada di tempat lain atau bekerja. Jadi ini diterima oleh orang rumah. Jadi terus menerus di telpon si nasabah ini agar buru-buru pulang. Buru-buru pulang. Pertanyaannya, hak dia apa? Untuk nyuruh buru-buru pulang orang yang sedang kerja. Dia bilang, saya juga kerja. Saya sebagai kolektor. Saya sebagai debt kolektor dari pinjol anu. Nah, ini ya, kita harus tahu. Anda mendapati hal seperti ini cukup mudah. Anda tuan rumah. Tuan rumah yang menempati rumah itu dan sekarang disinggahi oleh tamu. Atau saya sebut orang yang saya sebut orang yang tak dikenal ya. Yang Anda sama sekali tidak kenal. Dan Anda sebenarnya bisa saja berkeberatan untuk tidak didatangi atau tidak disinggahi oleh orang tersebut. Anda berhak untuk mengusirnya. Namun, langkah lebih baiknya ditanyakan dulu Anda siapa. Anda ke sini mau apa? Orang yang sudah tidak ada dan orang yang memang sedang ada di luar bekerja, ya silahkan. Untuk segera pergi. Meninggalkan lokasi atau rumah saya. Seperti itu ya. Jadi, jangan pernah takut ada di rumah Anda sendiri. Jangan pernah takut diancam dengan gaya-gaya seperti itu. Gaya-gaya keras, ya. Seolah-olah menunjukkan power mereka. Datang aja kan mereka nyalinya seperti itu. Banyakan. Datang aja nggak sendiri, gitu. Banyakan. Tadi kalian lihat ya, ada berapa orang? Ada tiga orang ya, kurang lebih. Sampai yang tadi telepon gaya-gayaan itu ya. Nah, kalianlah pemilik rumah. Yang saat itu disinggahi. Atau kemungkinan nanti Anda mendapatinya. Mereka datang, Anda merasa tidak nyaman. Anda merasa tidak berkenan. Didatangi oleh mereka. Anda berhak untuk mengusir mereka. Untuk menyuruh mereka pulang. Makanya, saya dalam setiap kesempatan selalu ya, menyarankan kalian untuk memampangkan tulisan peringatan bahwa mereka dilarang masuk. Masuk ke area rumah Anda. Ya, tanpa izin dari penghuni. Seperti ini. Saya, beberapa member yang sudah tergabung di WA memiliki ini. Ya, nah. Stop masuk ya. Jadi, dilarang masuk ya. Ini bisa ditempelkan di tempat di mana seseorang yang bisa masuk atau akses, baik itu pintu gerbang ya, ataupun pintu pagar atau apapun, yang akses orang akan masuk, tempelkan. Karena begini, disini dijelaskan, di pasal 167, ayat 1, bahwa siapapun tidak berhak ya, untuk memasuki pekarangan. Dan bila memang yang bersangkutan, yang punya rumah, sudah memperingatkan orang tersebut, berkali-kali, silakan Anda keluar, karena saya tidak berkenan. Sekali, dua kali, silakan Anda keluar, saya tidak berkenan. Tiga kali, silakan Anda keluar, saya tidak berkenan. Dan orang tersebut masih tetap stay di situ. Jadi, orang tersebut masuk, ya, dengan cara-cara, ya, tidak izin, tidak pamit. Intinya, tidak mendapatkan izin dari penghuni rumah. Dan mereka melakukan masuk itu, misalnya membuka cantolang pintu pagar atau gimana, sehingga mereka bisa masuk, dan mengakses halaman Anda, rumah Anda. Nah, Anda berhak untuk mengusirnya, ya. Sesuai dengan pasal 167, ayat 1, ini sudah jelas-jelas, ya. Sudah jelas-jelas, ini diduga perbuatan melawan hukum. Dan bisa Anda laporkan. Karena sudah berkali-kali Anda menyarankan, memerintahkan mereka untuk segera keluar setelah mereka masuk dengan cara melawan hukum, ya. Dengan cara membuka dan sebagainya, tanpa permisi, tanpa izin, tanpa pamit ke kalian. Nah, ini bukan hanya melanggar pasal 167, ayat 1, KUHP, juga melanggar pasal 257, ayat 1, di KUHP yang baru, ya, yang nanti akan dilakukan tahun 2026. Nah, di Undang-Undang nomor 1 tahun 2023, KUHP yang baru, sama ya, bunyinya hampir mirip sama. Jadi, ketika Anda perintahkan keluar berkali-kali, tidak diindahkan juga, mereka tidak mau keluar setelah masuk dengan cara melawan hukum, tidak permisi, tidak pamit ke Anda, nah, bisa dilaporkan ke kepolisian. Dengan dugaan pelanggar pasal 167, ayat 1, KUHP, dan 257, ayat 1, KUHP yang baru, ya, di Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Nah, seperti itu, kawan. Jadi, sebenarnya mudah untuk menjerat mereka. Dan sekarang saya kasih ilmunya buat Anda, bahwa apa yang mereka lakukan sangat tidak berkenan bagi Anda, Anda berhak untuk mengusirnya. Paham ya? Sudah tenangkan, sudah terangkan, jadi, tadi video sekaligus penguatan mental buat kalian, pembelajaran juga, apabila kalian suatu saat, kelak nanti didatangi oleh DC, kalian harus bersikap apa? Nah, seperti tadi, ya. Yang saya ulaskan, saya jelaskan, Anda berhak untuk mengusirnya. Nggak perlu lagi, karena kan, sebenarnya yang berurusan itu kan, si nasabah itu ya, yang tadi di telepon ya. Anda sebenarnya hanya orang rumah, atau istrinya ya. Sudah bilang aja. Ya, itu urusan suami saya, dan saya tidak mau menerima Anda di sini, saya tidak berkenan Anda ada di sini, silahkan Anda pulang. Seperti itu, video-kan, rekam, video-kan, rekam. Pastikan video-kan, dan direkam. Kejadian-kejadian seperti itu. Biar menjadi alat bukti nanti suatu saat, bila dibutuhkan, bila Anda melapor ke polisian, ataupun ke aparat berbenang lainnya, untuk bukti alias alat bukti kalian. Paham ya? Semoga makin kuat, dan makin tenang kalian setelah menonton video ini. Nah, mungkin itu saja yang mau saya bawakan. Semoga ini menjadi video mencerahkan buat Anda semua, sekaligus edukasi yang baik untuk kalian. Nah, yang sudah paham, sudah mengerti, mohon feedback terbaik dari kalian semua, dengan tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan ancaman, teror, apapun yang terjadi, karena Anda sudah paham dan mengerti bahwa semua itu hanyalah upaya bagi mereka untuk membuat Anda bayar. Tindakan-tindakan tadi dalam video, mereka kelihatan seperti keras gitu ya, sok keras gitu ya. Itu memperlihatkan mereka, dan tujuan mereka, cuma satu, untuk membuyarkan pikiran kalian, untuk melemahkan mental Anda, sehingga Anda buru-buru untuk melaksanakan kewajiban pembayaran, menurut mereka, kewajiban pembayaran. Itu saja yang mau saya bawakan. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Jangan lupa teman-teman, untuk subscribe channel YouTube, Jangan lupa, Pempe, Pempe, Jaya, 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 Ojo! Alhamdulillah teman-teman, saya akan tutup video ini, saya kasih kesimpulan. Anda tadi sudah melihat, bagaimana ini, keras sok keras gitu ya, nelfon-nelfon asap, pulang, cepat, ya kesini, ya gue udah di sini, bahasanya itu udah gua-gua, lu lu, bahasa juga ya. Sudah saya jelaskan tadi ya, di video sebelum ini, sebelum saya tutup ya, bahwa itu adalah upaya mereka, untuk membuat Anda bayar. Dan kalau Anda merasa tidak berkenan, mereka ada datang ke rumah Anda, dan Anda merasa tidak suka kehadiran mereka, Anda boleh kok mengusirnya. Tadi saya sudah sebutkan ya, beberapa pasal yang bisa menjerat mereka, Anda balik lagi tonton lagi ya, saya tidak perlu menjelaskan, di kesimpulan ini terlalu panjang, dan mudah-mudahan apa yang saya jelaskan, apa yang sudah saya paparkan, saya ulas, saya review buat kalian semua, menjadi energi positif buat kalian semua, agar mengubah rasa takutmu menjadi berani. Terima kasih, yang sudah menonton dari awal pertanganan sampai akhir, semoga menjadi manfaat yang baik buat kalian semua. Nah, sebelum saya pamit, saya doakan, Anda semua yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, semoga Allah sembuhkan, Allah pulihkan. Saat ini kalian berikhtiar, menjemput rejeki, bekerja, berdagang, berniaga, semoga Allah lancarkan, mudahkan usaha-usaha kalian, Allah jauhkan dari setiap bahaya yang akan menimpa. Amin. Alhamdulillah, tetap semangat ya, sekali lagi, selamat menunaikan ibadah puasa, untuk teman-teman yang menjalankannya, dan mudah-mudahan kalian sehat mentalnya. Terima kasih, robana atina vidunia sana, wapila akhiratnya sana, wakin aja benar, wa'allahu mu'afiq, ila aku amit warik, wabilai topik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bakal sehat. Bravo.